Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan dirinya mengakui keberanian Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidiki untuk mencopot jabatan Ketua MK Anwar Usman. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di Jakarta, Rabu 8 November, mengakui keberanian Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidiki karena telah mencopot Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Bahkan putusan MK-MK tersebut diluar duga dirinya, yang mengira hanya akan menjatuhkan skor selama 6 bulan kepada adik ipar Presiden Jokowi Dodo itu. Bagus, bagus saya diluar ekspektasi saya sebenarnya bahwa MK-MK bisa seberani itu. Dugaan saya paling teguran keras atau skor selama 6 bulan tidak memimpin sidang, tapi ternyata diberhentikan dan tidak boleh memimpin sidang. Selama pemilu, itu kan bagus, berani. Karena kalau dipecat beneran itu bisa naik banding dia, tapi kalau diberhentikan dari jabatan dan dengan format pula, itu tidak bisa naik banding. Sanksi pemberhentian terhadap Anwar Usman membuatnya tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi hingga mesejabatannya sebagai Hakim Konstitusi berakhir. Anwar juga tidak diperbolehkan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan perkara perselisian hasil pemilu. Dua Jakarta, Afro Augusti, Peraduna Tampi, Kontor Berita Antara, mewartakan.